Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Selawat kepada Rasulullah Kita bisa melanjutkan pelajaran kita Pada sesi ini kita akan memberikan Pengayaan atau tambahan nilai Tambahan pelajaran Bagi anak-anakku kelas 9 Untuk memahami prosesi haji Nah kita tahu mengingatkan kembali Bahwa haji itu tujuannya adalah Untuk menunjukkan ketahatan kita kepada Allah Meningkatkan iman kita Menciptakan persatuan dan Terjalinnya silaturahim Antara umat Islam seluruh dunia Nah prosesi haji Haji adalah sengaja Atau mengunjungi baikullah Untuk beribadah sesuai ketentuan syariat Islam Calon jama' haji yang datang lebih dahuluan Dan memiliki waktu yang cukup lama Untuk menunggu pelaksanaan haji Maka jama' haji melaksanakan haji dengan cara tamatu Sedangkan jama' haji yang datang mendekati pelaksanaan haji Namun ada kesempatan untuk umroh Maka mereka melaksanakan haji ifrod Artinya setelah selesai haji Mereka bisa umroh Sedangkan jama' haji yang datangnya mendekati Dan tidak sempat umroh Artinya selesai haji Mereka langsung harus pulang ke Kampung halamannya Misalnya para pejabat negara dan sebagainya Maka mereka bisa melaksanakan dengan cara Kiron Jadi kalau tamatu Itu orang yang masih punya waktu panjang Sebelum pelaksanaan haji Sedangkan ifrod Dia walaupun mendekati pelaksanaan haji Tapi setelah haji masih bisa umroh Sedangkan kiron Itu tidak sempat untuk umroh setelah haji Maka mereka melaksanakan dengan cara kiron Nah Lalu prosesinya haji sendiri Pada tanggal 8 delinja Jama' haji persiapan Atau yang sering disebut dengan istilah tarwiyah Dengan mengucapkan niat haji Bersamaan dengan memakai baju ikrom Ini sudah masuk pada Rukun haji yang pertama Pada saat jama' haji sudah Memakai baju ikrom Maka terjadilah Atau larangan haji harus Ditinggalkan Seperti memotong kuku Memotong rambut Memakai wangi-wangian Membunuh binatang Menikah Menikahkan Menutup kepala bagi laki-laki Memakai sepatu yang menutup mata kaki Menutup muka bagi perempuan Dan telapak tangan Itu larangan Lalu Bersetubuh bagi suami istri Dilarang selama pakai baju ikrom Berikutnya tanggal 9 delinja Jama' haji melakukan Wukuf di Arofah Berdiam diri di Arofah Diawali dengan Sholat jama' kosor takdim Yaitu sholat duhur dua roka'at Dan sholat asar dua roka'at Kemudian melakukan ibadah yang sesuai syariat Islam Seperti baca Quran Kajian agama dan lain-lain Hingga matahari tenggelam Ketika matahari tenggelam Itu sudah masuk pada Tanggal 10 dul hijab Maka jama' haji Segera menuju Musdolifah Atau mabit di Musdolifah Untuk mencari krikil sebanyak 49 Yang akan digunakan Untuk lempar jumroh Dan sholat jama' kosor Takhir Maghrib dan isa Selanjutnya menuju ke minat Pada tanggal 10 dul hijab pagi Jama' haji melempar jumroh Angkobah Sebanyak tujuh krikil Hanya tujuh itu saja Di tanggal 10 Dan Dilanjutkan untuk menyelesaikan Rukun haji Bagi yang mampu Bagi yang kuat Yang disebut dengan Nafar awal Yaitu melakukan Tawaf Sa'i Dan tahalul Di tanggal 10 Jika tanggal 10 Tidak mampu Maka masih ada Kesempatan di tanggal 12 Atau 13 Selanjutnya Pada tanggal 11 dul hijab Jama' haji melakukan Lempar jumroh Ula, Wusto, Akobah Masing-masing tujuh krikil Tanggal 12 dul hijab Sama kegiatannya Seperti tanggal 11 Melempar jumroh Jumroh Ula, Wusto, dan Akobah Masing-masing tujuh krikil Nah Sekarang kalau ada pertanyaan Berapa krikil Yang dilemparkan di jumroh Akobah Jawabannya adalah 21 Yaitu tanggal 10 Tujuh Tanggal 11 Tujuh Tanggal 12 Tujuh Jadi 7 kali 3 21 Berapa yang dilempar di ula 14 11 7 12 7 11 dul hijab 7 12 dul hijab 7 Demikian juga Untuk jumroh Wusto Yaitu 14 Nah sekarang kalau ada pertanyaan Berapa yang dilempar di jumroh Jumroh Ula Dan Wusto Jawabannya adalah 14 Tambah 14 Yaitu 28 Lalu pada tanggal 12 Atau 13 dul hijab Jamah haji yang belum menyelesaikan rukun haji Maka dibolehkan segera menyelesaikan pada tanggal 12 atau 13 Nah sekarang Saya akan berikan tambahan istilah-istilah dalam tawaf Ada istilah tawaf kudum Yaitu tawaf ketika datang di Mekah Atau tawaf selamat datang Tawaf ifadah Atau tawaf rukun Yaitu rangkaian rukun haji Atau rukun umroh Tawaf sunnah Yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu-waktu Ketika jamaah haji ada di Mekah Jadi tidak ada hubungannya rangkaian dengan ibadah haji atau umroh Sewaktu-waktu Kemudian tawaf wadah Yaitu tawaf terakhir Tawaf pamitan ketika akan meninggalkan kota Mekah Demikian anak-anak semoga sukses semuanya Dan bisa digunakan sebagai bahan penguatan pengayaan dari bab haji Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih